Halo semuanya, buat kalian yang lagi ngerasa dompet makin tipis tapi kebutuhan gak habis-habis, apalagi sekarang daya beli kita banyak yang terasa semakin berat ya, kenaikan harga dimana-mana, sementara pendapatan cenderung stagnan segitu-segitu aja. Nah, biar gak makin stres, kayaknya kita perlu deh money challenge yang seru, simple, dan pastinya bisa membantu kita untuk mengatur keuangan dengan lebih bijak. Tantangan-tantangan ini cocok banget buat kita-kita yang ada di kelompok ekonomi menengah dan bawah karena fokusnya bukan cuma ngatur uang aja, tapi juga membangun kebiasaan finansial yang sehat. Oke, challenge yang pertama yaitu 30 hari tanpa jajan di luar. Ketika daya beli turun, salah satu langkah praktis untuk menyesuaikan pengeluaran adalah dengan mengurangi jajan di luar. Mengontrol pengeluaran kecil kayak jajan itu bisa berdampak besar pada kondisi keuangan kita. Karena biasanya ini terjadi secara rutin dan tanpa disadari. Nah, kalau dalam konteks ini, challenge 30 hari tanpa jajan di luar tuh bisa jadi langkah sederhana yang efektif guys. Di sini tips and triknya, yang pertama, rencanakan menu sederhana. Susun menu harian yang mudah dimasak, kayak misalnya nasi goreng, atau tumis sayur, atau sup sederhana. Gunakan bahan-bahan lokal yang murah. Lalu, siapkan bekal. Kalau kalian bekerja atau kuliah, bawa bekal dari rumah. Gunakan tempat yang praktis. Terus, lain itu juga gunakan hari minggu untuk meal prep. Masak dalam jumlah yang banyak untuk disimpan di kulkas sebagai stok makanan selama beberapa hari. Dan, jadikan ini sebagai kebiasaan positif. Anggap aja tantangan ini sebagai cara untuk belajar masak atau memperbaiki pola makan kalian supaya jadi lebih sehat. Dengan gak jajan di luar, yakin deh kalian bisa menghemat sampai 50% dari pengeluaran makanan kalian biasanya. Jadi kalau misalkan kalian tuh selalu habis Rp20.000 sekali makan di luar, berarti sebulan kalian bisa hemat sampai Rp600.000. Next, challenge yang kedua, Rp10.000 sehari untuk tabungan. Meskipun daya beli turun, dan pendapatan masih stok di situ-situ aja, kita harus tetap punya cadangan dana darurat guys. Nah, ini tantangannya sederhana. Sisihkan Rp10.000 setiap hari. Ini nominal yang terjangkau bahkan bagi kelas menengah ke bawah ya harusnya. Menabung dengan konsisten, meskipun jumlahnya kecil, itu bisa banget membantu kita membangun disiplin keuangan yang berkelanjutan. Di sini, tips and triknya yang pertama yaitu gunakan calengan khusus. Kalian bisa siapin wadah atau calengan untuk menyimpan uang ini setiap hari. Dan jangan pakai rekening biasa supaya uangnya nggak gampang diambil. Terus juga tentukan jam menabung kalian, jadwalkan waktu yang tetap, misalnya setiap malam sebelum tidur, supaya jadi kebiasaan. Selain itu, gunakan uang receh atau kembalian. Kalau kalian sulit menyisihkan uang tunai, kumpulin aja receh atau uang kembalian belanja harian. Dan motivasi dengan tujuan. Tetapkan tujuan penggunaan uang tabungan ini, misalnya untuk kebutuhan darurat, atau buat bayar utang, atau buat beli keperluan yang penting. Di sini, manfaat langsungnya, dalam 30 hari, kalian udah punya tabungan sebesar Rp300.000 yang bisa digunakan di saat mendesak. Selain itu, tantangan ini juga melatih kebiasaan menabung kecil-kecilan kalian yang bisa diterapkan untuk jangka panjang. Lanjut, challenge yang ketiga, seminggu tanpa belanja non-esensial. Salah satu penyebab utama krisis keuangan khususnya di kelas menengah itu adalah belanja impulsif ya. Jadi, tantangan ini mendorong kita untuk benar-benar fokus hanya pada kebutuhan pokok selama satu minggu. Di challenge ini, tips and triknya adalah Yang pertama, bedakan kebutuhan dan keinginan. Bikin daftar belanja kebutuhan pokok kayak misalnya makanan, transportasi, atau listrik. Lalu, hindari barang kayak baju, aksesoris, ataupun gadget. Terus juga, selain itu, uninstall aplikasi Marketplace. Ini supaya kalian nggak tergoda, hapus dulu untuk sementara aplikasi belanja online dari handphone kalian. Terus juga, tetapkan reward. Kalau kalian berhasil, gunakan sebagian kecil uang yang kalian hemat untuk kebutuhan kecil. Bisa untuk beli makanan favorit kalian sebagai hadiah buat self-reward diri kalian sendiri. Dan, jadikan ini tantangan bersama. Ajak teman atau keluarga kalian untuk ikut challenge ini, supaya lebih seru dan saling mendukung. Nah, menghindari pengeluaran non-esensial selama seminggu ini bisa menghemat sampai 25% dari gaji atau penghasilan kalian. Kayak katakanlah nih, misalnya kalian biasa menghabiskan 1 juta sebulan atau 250 ribu seminggu untuk belanja impulsif. Ini kan artinya, kalau seminggu kalian nggak belanja impulsif dalam sebulan, kalian udah menghemat sampai 250 ribu. Dan uang ini bisa kalian alokasikan untuk kebutuhan lain atau ditabung. Lumayan kan? Next, challenge yang keempat yaitu No online shopping selama sebulan. Godaan diskon dan kemudahan akses Marketplace tuh sering membuat kita belanja barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan ya. Nggak terkecuali di saat daya beli sedang turun. Padahal, belanja impulsif ini bisa menjadi silent killer dalam keuangan kita karena jumlahnya kecil tapi sering dan akhirnya mengerus tabungan kita. Nah, tantangan ini bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran dengan tidak belanja online selama 1 bulan penuh. Di sini, tips and triknya yang bisa kalian coba adalah yang pertama, uninstall atau lockout aplikasi e-commerce. Langkah pertama ini membuat proses belanja jadi lebih sulit. Kalau aplikasinya nggak ada, otomatis kalian nggak bakal mudah tergoda buat belanja kan? Lalu, coba buat catatan pengeluaran harian. Tulis apa aja pengeluaran kalian supaya kalian lebih aware, lebih sadar tentang kebutuhan dan keinginan kalian. Selain itu juga, cari alternatif hiburan. Kalau misalkan kalian bosan, cari kegiatan yang gratis atau yang murah kayak misalkan membaca buku, olahraga, atau jalan-jalan di taman. Dan sekali lagi, tetapkan hadiah buat diri sendiri. Kalau kalian berhasil sebulan penuh menjalankan challenge ini, gunakan sebagian kecil uang yang kalian hemat itu untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Dengan nggak tergoda promo ataupun flash sale, kalian bisa menghemat banyak sampai ratusan ribu per bulan. Tergantung kebiasaan belanja sebelumnya juga sih sebenarnya. Tapi intinya, tantangan ini adalah untuk melatih kontrol diri dan membangun kebiasaan pengeluaran yang lebih sehat. Next, challenge yang kelima. Hidup hemat energi. Tagian listrik dan air itu sering jadi beban besar bagi keluarga kelas menengah maupun kelas bawah. Jadi tantangan ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan energi demi menekan pengeluaran. Di sini, tips and trick-nya yang perlu kalian coba adalah yang pertama, ganti ke lampu LED. Karena lampu LED tuh lebih hemat energi guys dibanding lampu biasa dan juga tahan lama. Meskipun butuh investasi awal yang sedikit lebih mahal, untuk jangka panjang kita lebih hemat. Dan cabut colokan listrik kalian. Perangkat seperti charger, TV, atau kipas angin, itu tetap makan listrik meskipun dalam kondisi mati. Jadi cabut saat kalian nggak pakai alat-alat itu. Terus juga gunakan air secukupnya ketika misalnya mencuci atau mandi. Coba gunakan ember daripada air yang mengalir untuk mengontrol pemakaian. Dan manfaatkan cahaya dan udara alami. Kalian bisa kurangi penggunaan lampu di siang hari dan matikan kipas kalau jendela kalian udah dibuka. Dari sini, manfaat langsung yang bisa kalian rasakan yaitu penghematan bisa mencapai sekitar 10-30% dari tagihan listrik dan air bulanan. Kayak misalkan, kalau biasanya kalian tagihan listriknya itu Rp300.000 sebulan, kalian bisa kurangin sampai Rp90.000. Dan selain hemat uang, kalian juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Lanjut, challenge yang ke-6. Rp5.000 setiap kali nonton TV atau scrolling medsos. Ketika daya beli lagi turun, kita tuh sering merasa sulit menabung karena penghasilan udah minim. Jadi tantangan ini memanfaatkan aktivitas kecil kayak misalnya nonton TV atau scroll media sosial untuk menyisihkan uang tabungan. Tabungan mikro seperti ini efektif untuk membangun kebiasaan menabung tanpa terasa berat. Di sini, tips and trick-nya adalah siapin calengan. Gunakan wadah khusus, bisa dari kaleng bekas atau dari botol plastik untuk menampung uang kalian. Lalu, buat aturan yang ketat. Setiap kali kalian scroll medsos selama mungkin lebih dari 10 menit atau menonton TV lebih dari 1 jam, masukkan Rp5.000 ke calengan. Selain itu, lakukan challenge ini bersama keluarga kalian di rumah. Tentangan ini bakal jadi lebih seru kalau diterapin bareng-bareng sama keluarga atau teman-teman kalian satu rumah. Jadi kalian bisa saling mengingatkan. Dan, gunakan uang receh. Jadi kalau misalkan kalian gak ada uang Rp5.000-an, kumpulin tuh receh atau uang kecil yang biasanya gak terpakai. Dari challenge ini, dalam sebulan, kalau kalian ngelakuin itu dua kali sehari aja, kalian bisa ngumpulin Rp300.000. Tentangan ini gak hanya membantu kalian menabung, tapi juga bisa mengurangi waktu yang kalian habiskan untuk aktivitas konsumtif yang sebenarnya gak produktif. Lanjut, challenge yang ke tujuh, seminggu tanpa transportasi pribadi. Biaya transportasi, terutama bensin, adalah salah satu pengeluaran yang paling terasa di saat daya beli menurun. Jadi, tantangan ini mendorong kita untuk meninggalkan kendaraan pribadi selama seminggu dan menggantinya dengan alternatif yang hemat biaya seperti transportasi umum, jalan kaki, atau bersepeda. Nah, di sini, tips and triknya adalah yang pertama, pilih alternatif yang mudah. Untuk perjalanan pendek, coba jalan kaki atau sepedaan aja. Dan untuk perjalanan yang jauh, manfaatkan bus atau kereta yang lebih hemat. Terus yang kedua, rencanakan rute perjalanan kalian. Riset dulu jadwal transportasi umum kalian sebelum mulai perjalanan. Supaya lebih efisien. Terus juga buat jadwal kegiatan kalian gabungkan beberapa urusan sekaligus dalam satu perjalanan untuk menghemat waktu dan uang. Dan, nikmati prosesnya. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk lebih banyak bergerak dan mengurangi stres dari kemacetan. Nah, dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kalian bisa menghemat 50 ribu sampai 200 ribu dalam seminggu. Ya, sebenarnya balik lagi sih tergantung jarak dan kebutuhan harian. Tapi, selain itu, bonusnya, kalian juga bisa ngerasain manfaat kesehatan dari aktivitas fisik. Next, challenge yang ke delapan, masak untuk dua hari sekaligus. Memasak dalam jumlah besar untuk beberapa hari sekaligus, itu bisa membantu kita menekan pengeluaran dapur. Karena, yang namanya beli bahan makanan dalam jumlah besar tapi terukur dan memasaknya sekaligus, itu bisa lebih hemat dibanding masak setiap hari, kan? Tentangan ini cocok banget untuk mengurangi pemakaian gas dan bahan makanan secara efisien. Di sini, tips and triknya. Yang pertama, pilih resep yang sederhana. Gunakan bahan-bahan dasar seperti nasi, telur, sayur, dan ayam yang mudah disimpan dan dipanaskan kembali. Terus juga, gunakan wadah yang kedap udara. Simpan makanan kalian di kulkas dalam wadah kedap udara supaya tetap segar untuk konsumsi keesokan hari. Selain itu, susun menu yang variatif, masak menu-menu yang bisa dikreasikan ulang, lalu atur waktu untuk masak. Pilih waktu yang khusus kayak misalnya malam hari untuk menyiapkan makanan selama dua hari. Dengan cara ini, kalian bisa menghemat penggunaan gas atau listrik sekaligus mengurangi waktu masak harian. Selain hemat uang, kalian juga mengurangi stres memikirkan mau makan apa setiap hari, iya kan? Lanjut, challenge yang ke sembilan, 30 hari barang bekas jadi berharga. Coba cek deh, kalian pasti punya seenggaknya satu barang aja yang ada di rumah tapi itu seringkali cuma jadi sampah visual yang menemenuhin ruangan. Nah, tantangan ini mengubah barang bekas itu menjadi penghasilan tambahan. Karena menjual barang bekas itu adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan uang tambahan tanpa modal. Di sini, tips and triknya yang bisa kalian terapkan adalah yang pertama, mulai dari barang kecil. Kumpulin barang-barang kayak misalnya baju atau sepatu atau gadget bekas yang masih layak pakai. Lalu, gunakan marketplace lokal, upload barang-barang ini di platform kayak OLX, Facebook Marketplace, atau Karusel. Terus, kasih harga yang wajar. Cek harga pasaran barang second yang sama supaya barang kalian cepat laku dan jual secara kreatif. Tambahin foto yang menarik dan deskripsi lengkap supaya calon pemberi tertarik untuk membeli barang kalian. Dengan menjual barang bekas, kalian nggak hanya dapat ruang lebih di rumah, tapi juga dapat tambahan uang tunai. Kalau kalian berhasil jual 5 barang bekas saja dalam sebulan, misalkan harga rata-ratanya itu Rp50.000, kalian udah dapat Rp250.000 tanpa harus ngeluarin modal. Next, challenge yang ke-10, menunda belanja selama 72 jam. Ini tantangan ekstra yang bertujuan untuk mencegah belanja impulsif yang seringkali terjadi ketika kita melihat diskon atau promo yang menarik. Karena sebenarnya sadar nggak sadar nih, belanja impulsif itu sering terjadi akibat tekanan emosional bukan karena kita butuh. Jadi, dengan menunda keputusan selama 72 jam atau 3 hari, kita memberikan waktu pada diri kita sendiri untuk berpikir lebih rasional. Apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sesaat? Di sini, tips and trick yang bisa kalian lakuin yang pertama yaitu bikin daftar belanja. Tulis dulu barang yang benar-benar kalian butuhkan sebelum pergi ke toko atau sebelum buka aplikasi belanja online. Lalu, tanya ke diri kalian sendiri, apakah ini keinginan atau kebutuhan? Kalau hanya keinginan, kasih waktu 3 hari untuk kalian evaluasi ulang tentang rencana pembelian itu. Lalu, hindari diskon dengan waktu yang terbatas, misalnya kayak promo flash sale, itu kan sering mendorong kita untuk belanja impulsif ya, belanja tanpa pikir panjang. Abaikan aja kalau kalian belum yakin beli sesuatu di flash sale itu. Dan, gunakan alarm atau pengingat. Atur pengingat kalian 3 hari setelah keinginan itu muncul. Kalau kalian masih ngerasa perlu, baru deh pertimbangkan untuk beli. Nah, manfaat langsung yang bisa kalian rasakan dengan menunda pembelian adalah kalian bisa mengurangi belanja yang gak perlu dari pengeluaran bulanan. Dan selain itu juga, tantangan ini melatih kalian untuk mengontrol emosi dan membantu membangun kebiasaan belanja yang lebih bijak. Next, challenge yang ke-11, tantangan 20 ribu untuk makan sehari. Ketika daya beli menurun, mengelola uang untuk kebutuhan makan sehari-hari itu jadi prioritas utama kita ya. Dan tantangan ini mendorong kita untuk hidup hemat hanya dengan menghabiskan 20 ribu sehari untuk tiga kali makan. Mengatur anggaran untuk makan ini adalah salah satu cara langsung untuk menghemat karena fleksibilitasnya. Nah, di sini tips and triknya yaitu yang pertama, belanja di pasar tradisional aja. Beli bahan makanan segar kayak sayur, tahu, tempe, telur di pasar yang biasanya lebih murah dibanding supermarket. Selain itu, masak menu yang hemat, masak makanan sederhana kayak nasi dengan lauk tahu dan tumis kangkung misalnya. Terus juga beli dalam porsi kecil, kalau kalian sulit menghabiskan 20 ribu di hari pertama, simpan bahan sisanya untuk keesokan hari dan gunakan rempah-rempah lokal. Bumbu kayak bawang, cabai, atau kunyit itu bisa membuat makanan sederhana jadi lebih enak tanpa menambah banyak biaya. Di sini, manfaat langsung yang bisa kalian rasakan dalam sebulan itu, kalian hanya menghabiskan sekitar 600 ribu untuk makan. karena 20 ribu per hari dikali 30 kan sama dengan 600 ribu ya. Dan tantangan ini juga meningkatkan kreativitas memasak dan kesadaran kalian akan pentingnya efisiensi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Lanjut, challenge yang ke-12, beli hanya produk lokal. Harga barang impor itu biasanya lebih mahal karena pajak dan ada biaya logistik. Jadi di sini, tantangan ini mengajak kita untuk membeli produk lokal, mulai dari sayur, buah, ataupun barang kebutuhan harian lainnya. Support produk lokal itu bukan cuma membantu ekonomi negara kita aja, tetapi juga menghemat pengeluaran karena barang lokal biasanya lebih murah dan lebih segar. Nah, tips and trick untuk tantangan ini yang pertama, belanja di pasar atau di UMKM. Pasar tradisional atau pedagang kaki lima adalah tempat terbaik untuk menemukan produk lokal berkualitas dengan harga yang miring. Lalu, cari alternatif lokal, ganti makanan impor kalian misalnya apel atau anggur dengan buah lokal kayak pisang, pepaya, atau mangga. Selain itu, ikut program kooperasi atau kelompok tani, beberapa kooperasi menawarkan harga yang lebih murah untuk produk lokal kalau dibeli dalam jumlah tertentu. Dan, cek label asal barang yang mau kalian beli ketika kalian belanja di supermarket misalnya, prioritaskan produk dengan label buatan Indonesia atau hasil petani lokal. Nah, dengan memilih produk lokal, kalian bisa menghemat pengeluaran belanja bulanan. Selain hemat, kalian juga mendukung para petani dan UMKM di Indonesia supaya tetap produktif. Next, challenge yang ke-13, hidup minimalis 30 hari. Ini tantangan yang mengajak kita untuk menjalani gaya hidup minimalis selama 30 hari, guys, dengan cara mengurangi barang-barang yang gak benar-benar kita gunakan. Jadi, fokusnya adalah mengurangi konsumsi yang berlebihan dan hanya mempertahankan hal-hal yang benar-benar penting. Karena esensinya, hidup minimalis itu mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang memberi nilai bukan sekedar barang. Dan bagi kita-kita yang termasuk dalam kelompok ekonomi kelas menengah dan bawah, hidup minimalis ini bisa membantu kita mengurangi tekanan keuangan dan fokus pada kebutuhan utama, terutama di saat daya beli sedang turun. Di sini, tips and trick yang bisa kalian coba yaitu yang pertama, lakukan decluttering alias sortir barang-barang kalian di rumah. Sisihkan barang-barang yang udah gak digunakan selama 6 bulan terakhir. Barang ini bisa kalian jual, donasiin, atau daur ulang. Terus juga bikin aturan one in, one out alias satu masuk, satu keluar. Jadi, kalau setiap kali kalian beli barang baru nih, pastikan bahwa kalian itu mengeluarkan barang lama yang sejenis supaya gak menumpuk. Tips lainnya, kurangi kebiasaan konsumtif. Hindari beli barang hanya karena trend atau ada diskon. Tanya ke diri sendiri apakah kalian benar-benar butuh barang itu. Dan, nikmati ruang yang lebih luas. Setelah kalian mengurangi barang-barang di space kalian, di rumah kalian, kalian bakal ngerasa bahwa rumah kalian itu jadi lebih rapi, lega, dan gak terlalu bikin stres. Jadi, hidup minimalis di sini gak hanya membantu kalian untuk menghemat uang dengan mengurangi belanja yang gak perlu, tapi juga meningkatkan kebahagiaan karena kalian lebih menghargai apa yang sudah kalian miliki. Bahkan, dengan menjual barang yang gak lagi terpakai, kalian juga bisa dapat uang tambahan yang bisa dialokasikan untuk tabungan ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Lanjut, cuti subscription. Subscription atau berlangganan layanan streaming, aplikasi premium, atau bahkan gym, itu seringkali jadi pengeluaran rutin yang terasa kecil, tapi kalau dikumpulkan bisa menjadi beban yang besar. Nah, tantangan ini mendorong kita untuk cuti sementara dari layanan langganan-langganan ini selama satu bulan penuh dan mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan yang lebih mendesak atau ketabungan. Mengurangi pengeluaran rutin yang sifatnya hiburan ketika finansial kita lagi ketat atau daya beli menurun ini juga merupakan salah satu cara yang paling sering direkomendasikan oleh para pakar perencana keuangan. Nah, di sini tips and trick yang bisa kalian terapkan yang pertama cek daftar langganan aktif kalian. Tulis daftar semua layanan langganan atau membership kalian mulai dari streaming kayak Netflix atau Spotify terus gym sampai aplikasi-aplikasi premium. Lalu stop yang kurang penting. Berhenti dari layanan yang jarang kalian gunakan atau bisa digantikan dengan opsi yang gratis. Terus juga manfaatkan alternatif yang gratis gunakan YouTube untuk hiburan lakukan olahraga di rumah dengan panduan video gratis di YouTube atau baca buku digital dari perpustakaan online. Nah, setelah itu gunakan uang yang kalian hemat untuk dialihkan ke dana darurat atau bayar utang kalau ada. Nah, dengan cuti atau stop langganan selama sebulan ini kalian bisa hemat ratusan ribu tergantung jumlah layanan yang kalian gunakan juga sih ya sebenarnya. Tapi intinya kalian tetap bisa hemat dan juga belajar memanfaatkan hiburan gratis yang gak kalah seru. Lanjut, challenge berhemat di pasar. Belanja bahan pokok di pasar itu bisa jadi tantangan tersendiri kalau kita gak punya strategi. Jadi tantangan ini mengajarkan kita untuk lebih pintar dalam mengatur pengeluaran ketika belanja kebutuhan sehari-hari, membuat daftar belanja dan membandingkan harga sebelum membeli adalah cara sederhana tapi efektif untuk mengontrol pengeluaran. Nah, dalam kondisi kita sedang krisis daya beli, langkah ini penting supaya uang yang kita keluarkan itu benar-benar sepadan dengan kebutuhan. Dan, tips and trick yang pertama yaitu buat daftar belanja. Jadi, setiap kali sebelum belanja ke pasar, tulis dulu semua barang yang kalian perlukan mulai dari bahan makanan sampai kebutuhan dapur. Fokus hanya pada barang di daftar ini. Lalu, bandingkan harga. Jangan ragu untuk keliling pasar dan cek harga dari beberapa pedagang sebelum memutuskan untuk membeli. Tips lainnya, belanja di pagi hari. Datang lebih awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan bahan yang lebih segar. Lalu, beli dalam jumlah besar. Untuk bahan-bahan yang tahan lama, misalnya kayak beras atau minyak, beli dalam jumlah yang besar supaya harga per unitnya lebih murah. Dan, hindari barang yang nggak penting. Jangan tergoda barang lain di luar kebutuhan atau di luar list yang udah kalian buat meskipun kelihatannya menarik. Dengan strategi ini, kalian bisa menghemat hingga 10-20% dari total pengeluaran belanja mingguan. Dan selain hemat itu, kalian juga membangun kebiasaan belanja yang lebih terencana dan efisien. Next, challenge yang ke-16, bayar utang yang kecil dulu. Ketika kalian punya banyak utang, terutama utang-utang kecil yang terpisah atau terpecah-pecah, menyelesaikannya satu persatu adalah strategi yang efektif. Nah, tantangan ini mendorong kalian untuk fokus melunasi utang dengan nominal yang terkecil dulu, yang mana metode ini juga dikenal dengan nama Death Snowball. Seperti yang dianjurkan oleh seorang konsultan keuangan terkenal di Amerika, Dave Ramsey, prinsipnya, dengan melunasi utang yang terkecil terlebih dahulu, kalian bisa dapat kepuasan psikologis yang memotivasi untuk menyelesaikan utang yang lebih besar. Lalu, di sini tips dan triknya yang pertama, buat daftar utang kalian. Tulis semua utang-utang kalian mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan lupa tulis juga pokok dan bunganya. Lalu, lunasi utang yang kecil, fokus untuk melunasi satu utang kecil sambil tetap membayar cicilan minimum utang lainnya. Setelah itu, gunakan penghasilan tambahan kalian kalau misalkan ada uang bonus, hasil jual barang bekas, atau penghasilan ekstra, prioritaskan uang itu untuk bayar utang kecil ini. Selain itu, jaga motivasi kalian. Setelah satu utang lunas, kasih self-reward atau penghargaan kecil untuk diri kalian sendiri, misalnya dengan makanan enak di rumah, atau kalau kalian suka coklat, misalnya beli coklat, gitu. Dan, hindari menambah utang baru. Ini paling penting sih. Selama proses ini, pastikan bahwa kalian itu nggak menambah beban utang baru supaya langkah kalian nggak mundur. Dengan melunasi utang yang lebih kecil, terlebih dahulu, kalian bakal ngerasa lebih ringan secara mental dan lebih pede untuk menghadapi utang yang lebih besar. Dalam waktu beberapa bulan, kalian bakal bisa melihat progres yang nyata dalam keuangan kalian. Next, challenge pakai uang tunai aja. Menggunakan uang tunai untuk semua pengeluaran mingguan adalah cara sederhana tapi powerful untuk mengontrol pengeluaran kita. Metode ini, atau challenge ini, sering banget direkomendasikan oleh banyak pakar perencana keuangan karena memang uang cash itu membuat kita lebih sadar akan setiap rupiah yang keluar. Berbeda dengan kalau misalkan kita pakai kartu kredit atau debit yang nggak selalu berasa. Dan tentunya, challenge ini relevan banget buat kita-kita, kelompok ekonomi kelas menengah dan bawah yang sering rasa boncos tanpa sadar apalagi ketika daya beli sedang menurun. Di sini, tips and trick yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, tentukan budget mingguan kalian. Hitung kebutuhan mingguan mulai dari makan, transportasi, dan kebutuhan lain. Tarik uang tunai sesuai angka ini. Setelah itu, gunakan amplop khusus. Pisahkan uang dari amplop berdasarkan kategori misalnya makan, transportasi, atau hiburan sendiri-sendiri untuk memastikan pengeluaran kalian nggak melewati batas. Lalu, jangan bawa uang lebih dari yang diperlukan. Hanya bawa uang tunai sesuai kebutuhan harian kalian untuk mencegah godaan belanja impulsif. Dan, cek sisa uang kalian secara rutin. Evaluasi itu setiap malam apakah ada sisa uang dari alokasi harian kalian, dan sisa ini bisa ditabung atau digunakan untuk kebutuhan esensial lain. Nah, manfaat langsung yang bisa kalian rasakan setelah melewati tantangan ini adalah kalian jadi lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran. Dengan hanya mengandalkan uang tunai, kalian bakal bisa lebih cepat menyadari kalau ada kebiasaan belanja yang boros atau berlebihan. Dan selain itu, pengeluaran kalian bakal jadi lebih terukur dan terkendali. Next, challenge yang ke-18, investasi 10 ribu sehari. Mungkin masih banyak di antara kalian yang berpikir bahwa investasi itu butuh modal besar. Padahal sebenarnya, dengan hanya 10 ribu per hari, kita udah bisa mulai investasi kecil-kecilan lewat reksadana online atau investasi emas digital. Memulai investasi itu nggak harus nunggu kaya. Justru, investasi yang baik itu dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dan, tantangan ini pas banget buat orang-orang di kelas menengah dan bawah di Indonesia, terutama saat daya beli sedang turun. Karena, ini tentang melatih mindset berinvestasi bukan hanya soal nominal yang besar. Di sini, tips and trick yang perlu kalian terapkan, yaitu yang pertama, pilih platform yang tepat. Ada banyak aplikasi reksadana online yang memungkinkan kalian untuk berinvestasi mulai dari 10 ribu. Lalu, gunakan fitur auto debit. Jadi, supaya kalian nggak lupa nih, kalian bisa atur auto debit harian sebesar 10 ribu dari rekening kalian ke platform investasi. Selain itu, jaga konsistensi kalian. Anggap investasi ini sebagai tantangan, bukan beban. Jangan fokus sama hasil yang instan, tapi lihat ini sebagai kebiasaan jangka panjang. Dan, pantau hasilnya. Misalnya, setelah sebulan atau tiga bulan, kalian lihat tuh berapa total investasi kalian. Ini bisa jadi motivasi untuk terus meningkatkan nominal investasi kalian nanti, di kemudian hari. Memang, dengan 10 ribu sehari itu, kalian nggak langsung jadi kaya otomatis, tapi minimal kalian belajar pentingnya konsistensi dalam investasi. Dan ini juga jadi pengingat bahwa investasi itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membangun kebiasaan finansial yang baik. Oke, jadi itu dia tadi beragam money challenge yang bisa banget kalian coba untuk bikin keuangan kalian lebih terkontrol meskipun daya beli lagi menurun. Tantangan-tantangan ini nggak hanya bikin kalian lebih hemat, tapi juga bisa membantu kalian untuk berpikir lebih strategis dalam mengelola keuangan. Ingat guys, keuangan yang sehat itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Oke, kalau kalian udah coba salah satu dari tantangan ini, jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komen ya. Dan kalau video ini bermanfaat, klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe kalau belum. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. sub indo by broth3rmax